Anda kembali menyaksikan iNews siang. Pemirsa kampanye hitam rupanya masih mengancam. Setelah viral sejumlah video kampanye hitam yang menguntungkan paslon nomor urut 02, kini beredar video kampanye hitam dari seorang ulama yang menyebut, jika Maruf Amin kalah, tidak akan ada lagi hari santri nasional dan sikir di istana. Jangan berpikir masih ada tahlil, jangan berpikir masih ada dikir di istana, jangan berpikir ada hari santri apabila sampai ke Maruf Amin kalah. Tauhubillahirrahmanirrahim. Video berduransi 1 menit 26 detik ini belakangan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang ulama yang sedang melakukan orasi di depan sejumlah orang. Dalam orasinya, ulama tersebut mengajak pesertanya untuk memenangkan Maruf Amin dalam Pilpres 2019. Tak hanya itu, ulama tersebut juga menyatakan, jika Maruf Amin kalah, NU hanya akan menjadi fosil di masa depan, tidak ada lagi sikir di istana, dan tidak ada lagi hari santri nasional. Di dalam video, terlihat cawapres nomor 01 Maruf Amin juga duduk di ruangan yang sama dengan ulama yang tengah berorasi. Hari santri? Masih ingin, masih pikir berpumandang di istana? Masih ingin, masih ingin, apa, budaya, nah, dotro ulama, dan ahdus sunnah terus berkembang di Indonesia? Masih. Jawabnya hanya satu, kalau ingin semuanya masih 17 amri yang akan datang, semua kita aja untuk memenangkan game Maruf Amin. Jurubicara TKN Jokowi Maruf Amin, Aceh Hasan, menilai tidak ada unsur kampanye hitam dalam video tersebut. Menurut Aceh, tidak ada pernyataan ulama di dalam video yang menjelekan paslon lain. Sementara jurubicara BPN Prabowo Sandi, Daniel Ansar, menyebut, pernyataan ulama di dalam video tersebut adalah hoax. Daniel juga menyayangkan sikap Maruf Amin yang tidak berupaya mencegah ataupun meluruskan pernyataan ulama tersebut. Gemburan kampanye hitam semakin mengancam, seiring semakin dekatnya waktu pemungutan suara pemilu 2019. Kasus-kasus kampanye hitam lain yang sebelumnya telah diproses secara hukum seharusnya dapat menjadi pengingat bahwa jirat hukum menanti bagi mereka yang terbukti melanggar pidana pemilu. Tim Ainews melaporkan.